DOREMI AND YOU Ini adalah spoiler konten Film ini bercerita tentang putri Marcus Imung dan Anissa Yang harus ikut lomba nyanyi DOREMI AND YOU Untuk menggantikan duit jaket yang mereka hilangkan DOREMI AND YOU Gue pikir film ini merupakan film musikal yang memang rasanya seperti Lu nonton lagi filmnya Disney Princess The Nightmare Before Christmas Filmnya Petualangan Sherina Walaupun memang bagian porsi non-musikalnya itu juga banyak Jadi kalau misalnya kita porsiin antara musikalitas dan adegan naratifnya itu 70-30 Dan memang banyak banget kalau misalnya kita mau bicara soal musikalitasnya Soal persahabatannya Soal cerita anak-anaknya Tapi yang mau gue breakdown disini Adalah dimana film DOREMI AND YOU sebenernya memiliki sebuah konsep yang kamuflase Dimana itu gue pikir adalah sebuah dialog, sebuah keresahan sutradara Yang bicara soal hiruk-pikuk yang terjadi di skena sinema Indonesia Jadi ketika lu nonton lu akan merasakan sebuah nuansa yang sangat light Sangat cocok buat ditonton sama anak dan keluarga Sangat happy go round Namun beberapa saat ketika lu habis nonton lu kayak Ini sebenernya plot dan konflik di dalam cerita ini cukup tragis Dan malah banyak bicara soal sesuatu Jadi memang ada pesan tersembunyi dan tafsiran lain Di dalam film yang memang pembawaannya itu happy go round Ketika kita melepas semua elemen musikalitasnya Sebenernya kan yang bicara soal tentang sekumpulan anak yang kurang berada Harus mengumpulkan duit sebesar 4 juta dengan waktu yang cukup singkat Dan mereka itu tidak ada privilege untuk ngasih tau ini ke orang-orang Terlebih lagi si Markus dan Anissa di dalam film ini cukup tragis gitu Scale konflik mereka di dalam film yang seperti ini Ada beberapa pesan tersembunyi yang memang konsisten diadakan di dalam sebuah adegan Itu bicara menggunakan analogi bubur dan genre musik Lo ingat kan pas adegan Reno ngomong sama putri tentang lo tim bubur diaduk Apa tim yang bubur dipisah Aku kalau makan bubur sukanya diaduk Tapi aku paham kalau misalnya orang suka makan bubur dipisah Dimana itu kan sebenernya secara pengadeganan secara story Itu sangat relate kan dengan anak-anak zaman sekarang dong tentunya Gue tim bubur diaduk, gue tim bubur dipisah Cukup menarik ketika kita mengganti analogi bubur ini dengan mainstream dan sidestream sinema Singkatnya ketika lo suka dengan bubur diaduk Mau bagaimanapun lo dicekok bubur yang dipisah Lo gak akan masuk Mau itu dibikin sama Gordon Ramsay kek Mau dibikin sama Jamie Oliver kek Mau dibikin sama Chef Juna kek Itu bukan cara lo untuk menikmati sebuah hidangan bubur Itu kitanya aja yang terbiasa sama sesuatu itu hitam dan putih Di adegan selanjutnya ketika mereka nyanyi Apa yang terjadi di musiknya? Di sana ada perbedaan yang kita rasakan banget Ketika musik yang upbeat modern digabungkan dengan rotasi nada yang gamelan Walaupun mereka disatukan, kita bisa melihat kedua part itu terpisah dan mengisi perannya satu sama lain di dalam satu lagu itu Kemudian saat adegan juri berdebat menentukan siapa pemenangnya di dalam kontes Dore Me & You Dimana gue sebenarnya cukup kaget Bahwa disini peran kontes dan peran juri itu bukan sebagai gimmick plot semata Si tiga juri ini menyelipkan sesuatu pada adegan backstage-nya Kalau misalnya kita lihat sekilas memang kan adegan itu sebenarnya penggerak untuk menentukan siapa yang menang di dalam kontes Dore Me & You Tapi kalau misalnya adegan itu kita kupas satu layernya Dan kita melihat ini sebagai perspektif lain Sebenarnya kita bisa melihat bahwa adegan ini juga bicara tentang film komersil dan film indie Yang kiri memenangkan bahwa penggarapan teknis, eksklusif, elegan itu di atas segalanya walaupun cerita itu lemah Dan yang kanan memenangkan bahwa sebuah karya itu yang penting spiritnya Ketika experience kita melonton kita merasakan spiritnya Mau itu teknisnya nol, mau itu penggarapannya jelek Itu adalah di atas segalanya Nah juri yang tengah itu adalah kerasahan dari sutradaranya Dimana kita dari kecil selalu ditunjukkan dengan sebuah pilihan ganda ketika A itu benar yang lainnya salah Dimana adegan sedikit berbicara bahwa sebenarnya formula itu tidak berlaku untuk industri karya seni atau di industri film Karena seni adalah ilmu tafsir Namun di adegan itu yang dimenangkan tetap musika reno Karena itulah realita yang terjadi sekarang Dan memang kebetulan si tim putri kan emang lagi mess up banget Dimana si Imung salah bawa file untuk minus one lagunya Jadi kalo misalnya kita menonton film ini dengan kacamata film anak dan film keluarga Itu dari A ampe Z semua elemen tentang romance, drama, musik itu bisa ditarik semua Buat yang mencari sisi lain, oh tenang film ini juga menyediakan Bahkan ada sebuah tangisan yang tak terlihat Dimana penonton tidak diberi sedikitpun ekspresi Markus Saat dia menari berdansa di tengah Para keriangan orang-orang sekitar Namun adegan menjadi tak bersuara Dan Markus pun melewati sebuah genangan air yang ada airnya menetes secara konstan Ada juga di adegan teka teki rubik si ayah ke anaknya Dimana itu sangat jelas adalah sebuah dialog antara filmmaker dan penontonnya Dimana penonton dan putri itu harus balapan Memahami teka teki yang emang dikasih ayahnya Ini tiga, ini dua Kalau ini, jawab di kolom komen Jadi film itu gak gak jelasin bagaimana memecahkan teka teki itu Namun ketika si putri memahami dan kalian tidak Berarti kalian kalah balapan tuh tentang paham teka teki itu duluan Tapi juga di adegan itu jangan lupa Itu adalah resolusi dimana akhirnya putri mengalami breaking point Dan menemukan resolusi atas konfliknya Dimana caranya tuh harus melihat di perspektif yang berbeda Filmnya kan bicara itu Bisa gue bilang menonton film ini memang bisa menggunakan dua cara Namun yang luar biasanya Mau bagaimanapun, mau perspektif apapun yang kita gunakan untuk menonton film ini Pada dasarnya, pada intinya Filmnya bicara soal kenikmatan dalam menikmati sebuah film Dan ternyata kalimat itu lebih dalam dari yang terucap Kita ada Adila Rafa Naura sebagai putri Devano Danendra sebagai Reno Pate Undur sebagai Imum Toran Waibro sebagai Markus Dan Nashwa Zahira sebagai Anissa Film Doremi & You disutradari oleh BW Purban Negara Mungkin beberapa dari kalian tau dia banyak di festival film Tau dengan film-film dia yang memang mengangkat tema humanis Film Ceng Ceng Po bermula dari A Yang terakhir film Ziara Dan lu bisa merasakan sebegitu banyaknya elemen petualangan Sherina kan di film ini Karena memang dia bekerjasama dengan Jujur Prananto Yang memang penulis naskahnya petualangan Sherina Dan ada apa dengan cinta yang pertama Sebuah kombinasi yang memang ciamik dan menarik kue Untuk hasil lahir gua red film ini 8 dari 10 Memang film ini berhasil meng-capture film musikal yang seperti kayak Disney Princess Film The Nightmare Before Christmas Atau film petualangan Sherina yang teramat sangat terasa lagi moodnya Yang dimana film lain belum achieve Dan film ini pun membawa outer experience setelah kita penonton Ketika kita penasaran dengan lagu aslinya yang versi mereka lomba final Juga si teka-teki Rubik sang ayah Jadi kan kayak setelah nonton film ini semacam ada bercandaan Eh kira-kira ini versi aslinya bakal dirilis di sebuah platform gak ya? Atau misalnya lu ngerti gak tadi teka-teki si bokap? Yang menurut gua kurang disini cukup minor Dan sebenernya itu hal yang bagus Ketika film ini menyediakan one shot Dengan adegan yang seperti adegan teater Gua ngeliat para aktor-aktor talent-talent muda ini Belum siap untuk treatment acting seperti itu Worth to try Dan semoga film Mas Bewez selanjutnya itu tidak hilang Oke cukup sekian untuk review gua kali ini Kalo misalnya kalian punya pendapat soal review gua Silahkan share pendapat lo di kolom komentar di bawah Kalo misalnya lu punya pendapat sendiri tentang film Doremi and You Atau punya rating tentang film ini Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di channelnya Kincir Cinema Club Kalo misalnya lu suka dengan seputar review film Lu bisa cek ke website-nya Kincir di Kincir.com Disitu ada pembahasan review soal Doremi and You Ada reviewnya Dan lu bisa share kesan kalian menonton di kolom reviewnya Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen lu Yang emang suka film musikal Ayo kita breakdown film selanjutnya Bersama gua Gian Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax